Oke. Oke, Bu Nazmi, silahkanlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa orang nih ada? Satu, dua. Satu, Nazif, ada. Oke, Pak. Sudah Sudah mulai bosan gak di rumah? Ada, orang gak ada enak lagi turun. Enak lagi. Keram, rame di rumah lah. Caman deh, Pak. Tugas gue. Kayaknya selahan. Tugas? Ada kelihatan. Apanya? Ulun sampai. Tidaknya kita. Ini bukan satu berat. Ini kalau juga. Apa materinya? Ini fisik. Wajib, please. Ulun sampai Anu. Yang khusus untuk peges. Yang bu-bu-hen. Bandul peges, Pak. Getaran, getaran harmonik. Getaran harmonik. Tapi Ulun sampai yang. Apa ini? Yang bukan frekuensi periode. Yang khusus untuk peges. Paralel seri. Kamu share layar, Kak? Rahel. Hah? Kadang. Ulun ubah latarnya tuh. Oke, oke. Berarti... Supaya ingat mati. Berarti periode... Mencari periode dan frekuensi pada peges lah. Nadiya, Bang. Sama aja lah? Sama. Sama. Mau, Pak. Mau, Pak. Oh, Pak. Pak. Itu kalian kayak, Pak? Langsung diberi tugas. Katanya ada penjelasan dari ibunya dulu, Pak. lewat BWA atau lewat Zoom ke ini juga jadi kalau untuk periode ngawang kan banyakan kayaknya ini makan Awas juga Oke jadi untuk periode dan frekuensi pada Pegas ini itu gabungan-gabungan antara gelombang, getaran dan gelombang, dan juga Pegas atau Elastisitas. Jadi kemarin di pertemuan sebelumnya, Rasul Bapak sudah menjelaskan, di getaran harmonis ini ada yang namanya periode, ada yang namanya frekuensi. Ya kalau hubungan antara periode dan frekuensi itu, hubungan. Isikah PM ke Pak? Apanya? Isikah PM nggak? PM itu apa peminatan? Nah nggak ada tahu Pak, itu hubungan Mojia itu yang tahu. Hubungan antara periode dan frekuensi. Frekuensi, periode itu sama dengan 1 per F atau F itu sama dengan 1 per periode. Jadi periode dan frekuensi ini adalah Apa berbanding terbalik? Berbanding terbalik. Jadi hubungan periode dan frekuensi itu berbanding terbalik. Nah frekuensi pada getaran, frekuensi pada pegas itu dirumuskan 1 per 2P 1 per 2P akar K per M Nah, karena dia berbanding terbalik, maka kalau periodenya Satu pernya, jadi menjadi 2P akar M per A Nah, ini yang pada pegas Pada pegas Untuk apa, K itu sudah tahu, K itu konstanta pegas, jadi setiap pegas itu punya namanya konstanta Konstanta ini nilai yang dimiliki oleh setiap pegas Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Kalau nilai konstantanya besar, maka pegas itu sulit untuk ditarik Pegas tahu lah pegas, per Tahu, tahu Nah, jadi kalau misalnya nilainya besar, itu pernya itu susah ditarik Tapi kalau kecil, dia lebih mudah ditariknya Jadi ada Nah, kemudian hubungannya dengan pegas Hubungannya dengan pegas Pegas itu bentuknya kayak ini Pegas sama seperti listrik, itu bisa dipasang seri, bisa dipasang paralel Paralel Masih ingat waktu SMP, seri itu apa? Seri itu yang rata warna Seri itu, ya seri itu yang tidak bercabang, itu yang namanya seri Kalau yang paralel, itu bercabang Nah, ini untuk yang paralel Ini untuk yang seri Jadi kalau misalnya paralel, itu bercabang, jadi bertatai Kalau misalnya yang seri, satu sambung menyambung Terus, sudah bisa dibedakan lho? Sudah Nah, perbedaannya dipegas dengan ketika kita belajar listrik Yang seri paralel ini terletak pada rumusnya Kalau misalnya waktu di listrik Kalau mencari Kalau seri Seri Itu Ini pada listrik lah Listrik Itu ditambahkan R1 R1 tambah R2 tambah R3 Tambah seterusnya Kalau paralelnya Satu per R1 Satu per R2 Itu tadi Rs ya, Hasan Satu per R1 Tambah satu per R2 Plus titik-titik Kepada listrik Tapi kalau misalnya pada pegas Itu kembalikannya Nah, pada seri KS KS Sama dengan S Bukan Satu per KS Sama dengan Satu per K1 Tambah satu per K2 Plus titik-titik-titik Sedangkan pada paralelnya KP Sama dengan K1 Tambah K2 Plus titik-titik Nah, itu bedanya Berbeda rumus saja Cuma intinya sama Kalau seri Dia terus Sama menyambung Kalau paralel Dia bercabang Itu aja bedanya Sudah lah dijelaskan Malah ibunya Patunya Bapak Listrik Apa ya? Listrik Paling atas tuh Listrik Bapak Di papan tulis Tulisan Bapak Kada baik Maginnya disini Oh ini ada Elma Si Nazipa adalah Tadi 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 Terima kasih telah menonton. 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 Soal kayak ini. Terima kasih. Terima kasih telah menonton. 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 Perbandingan periode yang seri dan yang paralel. perbandingan yang seri dan yang paralel. terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. 1,4. Bagaimana? Astagfirullah, tak salah, Pak. Apanya? Belum, belum, belum. Belum, Pak. Belum, belum, belum. 2,8 banding, 1,4. Belum, 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 belum. Belum, belum, belum. Elma, Pak, Nadia, Nazipa, ada mencoba. Bapak-bapaknya masuk. Aduh-aduh, bye. Aduh-aduh. Oke kita cobalah Ada tahun juga Pak Kita coba sama-sama aja Yang K1 dan K2 dipasang seri Kalau tadilah K1 dan K2 Ini Dipasang secara Seri Sedangkan K3 dan K4 Itu dipasang secara Paralel Maka 1 per KS Sama dengan 1 per K1 Ditambah 1 per K2 1 per K Ditambah 1 per K Kan nilai konstantannya Tadi ada benilai Jadi kita anggap K aja Berarti 1 per K ditambah 1 per K Bisa lah Bisa lagi 1 per 2 Bisa lah 2 per K Adalah 2 per K Karena ini 1 per KS Maka KS nya Kita balik K Per 2 Nah itu KS nya K per 2 Atau setengah K Boleh Sekarang K Sekarang KP nya KP nya Untuk yang paralel itu adalah K3 Ditambah K 4 Sama dengan K Ditambahkan dengan K Sama dengan 2 2 2K 2K Nah dapat dah Untuk KS dan KP nya Jadi nilai KS nya adalah K per 2 Atau setengah K Boleh Dan KP nya Untuk paralelnya adalah 2K Ditanyakan tadi Periode PS Banding PP Periode seri Per Banding Periode 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 paralel Rumus periode apa? Ada yang ingat? 2P 2P Akar M Per K Akar M Per K Per K Di sini karena seri berarti KS Per 2P Akar M Per KP KP 2P nya sama Coret Ada yang bisa dicoret? 2P 2P bisa Bisa Masanya bisa Masanya Yala Pak Masanya bisa Berarti Coret M nya Coret Sama Jadi kan Berarti Akar 1P S Per PP Sama dengan Sama dengan akar 1 per KS per akar 1 per KP. Atau bisa kita tuliskan akar 1 per akar KS. Ini kita pisah kali akar KP per akar 1. Nah, kita pecah yang ini. Nah, ini bisa dicoret. Maka TS banding PP-nya sama dengan akar KP per akar KS. Sama dengan akar KS per akar KS. Sama dengan akar KS per akar KS per akar KS per akar KS. Sama dengan akar KS per akar KS. Sama dengan akar KS per akar KS. Bisa lho kita tuliskan kayak ini. Karena sama di atas bakar, di bawah bakar kita jadikan satu aja akarnya KP per kS. KP-nya tadi berapa? KP-nya 2K. KS. Kanya coret karena sama Tersisa 2 per Setengah Akar 2 Kali 2 dibagi setengah sama dengan 2 kali 2 2 2 Terang 2 per 1 Sama dengan PS per TP 2 kali 2 Akar 4 per 1 Sama dengan Akar 4 Akar 4 itu 2 Akar 1 Akar 4 Akar 4 Akar 1 Akar 1 Akar 1 Akar 4 Jadi karena ditanyakan perbandingan Maka perbandingannya T ini 2 banding 1 2 banding 1 Tidak Man akan salah Akar Tadi pak Ulan Masukakan Mereka Kayak Capa Tidak Pak Bagus 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 2 banding 1 TS banding PP Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Kalau misalnya kayak ini Ada soal kayak ini Terima kasih 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 yang seperti ini, cuma yang menggunakan seperti ini cuma rumusnya kan untuk frekuensi yang mana tadi untuk frekuensi yang ini 1 per 2 pi per akar k per m selamat menikmati Bapak misalnya 1-1 Pak Anu nya sama lah apanya kan Mbak Menteri itu langsung digebung F A per F B sama dengan 1-2 pi per 1-2 pi misalnya 1-1 Haji Pak F A nya dahulu F A nya dahulu dicari ya Pak kalau kita pakai kayak ini, kan kita pakai perbandingan langsung membandingkan aja sisi kiri dan kanan atau atas ke bawah kalau model soal perbandingan langsung aja beda kalau misalnya kita disuruh mencari nilainya mencari nilainya hanya kita satu-satu bisa ini mau coba dulu atau kita langsung lanjutkan lepas lapat 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 yes yes nana jamnya oke 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 Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ini sama kalau 1 per 2 P sama K sama juga, yang beda MA dan MB-nya. Nah, berarti FA per FB sama dengan akar per MA. Nah, berarti FA-nya, FA sama dengan 2FB. Oke, berarti di sini 2FB sama dengan FB. Sebelah aja. Belum, Pak. Sudah. FA-nya tadi, FA sama dengan 2FB berarti 2FB sama per FB. Sama dengan akar MB per MA. Nah, FB-nya coret karena sama. Tadi diketahui 2FB itu balik. Ini pakai variable aja, kadabel nilai. Ya, ya. Jadi, tersisa 2 per 1 atau sama dengan 2. 2 sama dengan akar MB. Per MA. Oh, ini 2 per 1 ya. Nah, di ruas kanan ini kan akar. Nah, supaya menghilangkan akarnya maka harus di... Supaya hilang akar berarti harus di... Kuadratkan. Kuadratkan. Oh, iya, iya, iya. Nah, ini. Yang ini dikuadratkan. Nah, kalau di sebelah kanan dikuadratkan maka di sebelah kiri juga dikuadratkan. Berarti tersisa... 4 per 1 sama dengan MB. MB per MA. Per MA. Ditanyakan tadi apa? Perbandingan MA. M perbandingan MA dan MB. MA banding MB. Berarti sama dengan MA-nya yang di bawah lah. Jadi, hati-hati. Ini sudah dapat 4 per 1. Langsung ditulis MA-nya 4. MB-nya 1. Jadi, MA-nya 1. 1 banding 4. Ini jawabannya. 1 banding 4. Nah, jadi model soal untuk standar ujian nasional. Itu... Ayo, iya. Udah lupa, Pak. Yuk. Ujian perbandingan kayak ini. Tapi kami UN dihapus, Pak. Apanya? Ujian nasional ada di lagi kami. Ujian nasional dihapus, tapi ujian sekolah kan masih ada. Ujian sekolah kan masih ada. Ada yang tanyakan lah dulu untuk yang pegas. Jadi, poin untuk pegas ini yang biasanya tersalah itu konsepnya kalau misalnya seri ingatakan pegas itu berkebalikan dengan listrik. Ini karena ada istilah seri dan paralel, ingatnya kalau paralel itu selalu pakai per. Untuk pegas itu terbalik. Jadi, yang pakai per itu yang seri. Itu aja. Kemudian, lawan ingat akan rumusnya. Yang ini. Yang mana? Ini. Frekuensi pegas yang mana? Untuk periode pegas yang mana? Oke. Lebih baik lo yang lehat lagi ya. Uuuuh. Ha. 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 Ada yang tanyakan? Mereka tidak. 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 Nah, habis itu saudaranya si Pegas ini ada lagi bandul. Bandul, untuk bandul. Untuk gerak harmonis. Saya salah. Lupa mengganti. Untuk gerak harmonis sederhana pada bandul. Tadi itu ada Pegas. Sama, hampir sama dengan yang di Pegas. Ada seri dan ada paralelnya juga. Kalau, eh bukan, bukan ada seri dan paralel. Ada frekuensi dan ada periodenya. Ada frekuensi dan ada periodenya. Nah, kalau frekuensi, kalau tadi di Pegas itu 1 per 2 pi. Akar K per M, kalau di Bandul. 1 per 2 pi. Akar. G per L. Nah, kalau periodenya kebalikannya. L per G. 2 pi akar L per G. R per G. Dimana G ini adalah gravitasinya. L ini panjang talinya. Panjang talinya. Sama konsepnya biasanya model perbandingan juga. Coba mempercarikan. Bandul, bandul. Bandul, bandul. Bandul. Tidak. ada gak soal di buku kalian yang tentang bandul misalnya jadi gerak harmonis ini bab terakhir untuk kelas 10 lah materi terakhir di kelas 10 setelah itu buahmu turunan tanggal berapa? 17 kah? 20? eh 17 tapi diperpanjang lah pak apanya? diperpanjang lah sepertinya cuma belum sepertinya diperpanjang cuma menunggu pedaran dahulu pastinya pesan berapa mungkin diperpanjang bang kalau di kotanya kota banjir masinya sudah sampai hari raya ini mbak hari raya tetang kok bidennya kalau harus lakukan denger esok esok kok berapa menit lagi? 10 menit buat ban bermasalah primer gram digantung pada pegas dan digatarkan sehingga masuk periode sekolah untuk meningkatkan periode terakhir nah ini untuk GHS pada bandul ada soalnya ini ada soal yang pasti tentang pegas tapi tidak pakai perbandingan berhitung nilai kita coba itu aja lah beban bermasa 25 gram berarti masa satu masa satunya 25 gram kemudian digantungkan pada pegas dan digatarkan sehingga menghasilkan periode pertamanya 2 sekon untuk meningkatkan periode terakhir jadi T2 nya jadi 6 sekon berapakah M2 nya nah M1 nya 25 gram T1 masa satunya 25 gram periodenya 2 sekon nah supaya periode yang kedua jadi 6 sekon harus berapa M2 nya harus berapa M2 nya jadi soal perbandingan pakai perbandingan sama yang kayak tadi yang ini mana tadi periode gak periode nah yang ini cuma kita pakai M nya A nya di cor mana soalnya tadi Pak mana soalnya tadi Pak di atasnya eh ke atas Kak di bawah jadi akan kaget kata dulu harusnya kalau sama-sama gram biarkan aja dulu belum Pak tadi Bandung ke Pegas Pegas ke Pegas Telo penjari periode lo iya eh yang dicoret tuh kayo kawal apa dicoret Pak kawal jadi M akar M aja lagi tinggal m1 akar M berarti M warahnya Pak akar M kan ada nilainya ini pakai nilai sudah akar kurang yang M2 yang M2 yang M2 iya lo akar M warah lo yang dicari kayaknya iya kali silang iya lah iya kalau misalnya dicari nilai kita kali silang akhirnya iya 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 M1 per M kenapa salah ulun Pak 13 akar 13 ke Dede nah sampai sini dulu sama lah ada cara mau T1 per T2 sama ini kan bakar supaya hilang dulu akarnya dikuadratkan dulu oh dikuadratkan langsung disitu Pak langsung dikuadratkan disini oh iya 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 berarti T1 kuadrat T1 kuadrat per T2 kuadrat sama dengan MA per EMA M1 M2 T1 nya 2 kuadrat per 6 kuadrat sama dengan 20 per M2 oh jangan 225 ya 225 lah iya lah tau 4 M2 4 kali M2 25 kali 36 36 M2 225 225 iya 225 ini 9 9 ini 1 sama dengan 25 kali 9 5 4 9 ke 2 18 22 225 gram 225 gram sama jawabannya sama itu kalau misalnya pakai nilai jadi bedanya kalau nilai kali silang ujungnya kalau misalnya perbandingan sampai itu aja jadi sesuaikan yang di atas yang di atas yang di bawah yang di bawah itu kalau perbandingan mencari perbandingan kalau mencari nilai dikali silang bisa 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 aja 4 menit lagi habis ini istirahat nuker-nuker pentol kalau ada dulu pentol adul dimanjang keu-pah ini gak manajennya tadi hilang oke Pak Hel di belakang itu ada loh di bawah itu yang kita nanti akan video atau suara habis itu ada loh yang di IG video yang tanda panas ke atas ke cek itu ada tulisan virtual background habis itu mau mesok habis itu ada image boleh mau ganti lakang libar oke Pak berarti bisa diandai bakas dering bakas ulomba mainan-mainan di kalas masih yang jauh kejualan masih yang jauh kejualan terima kasih Terima kasih. Terima kasih.